Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi saya dengan Diana Zaini, kita masuk ke dalam materi perkuliahan sistem badan hukum, lanjutannya kita lihat dalam slide berikut ini. Selanjutnya, lanjutan dari yang saya paparkan sebelumnya, yaitu bagaimana sifat dari hukum perbankan di Indonesia? Bahwa sifat hukum perbankan di Indonesia itu bersifat memaksa atau imperatif atau behind right, jadi memaksa artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam undang-undang perbankan itu sendiri. Apabila rambu-rambu perbankan tersebut dilanggar, maka OJK berwenang untuk menindak pelanjuti dari bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif, misalnya seperti mencabut izin usaha bank yang bersangkutan, atau sampai kepada kalau dia melakukan pelanggaran yang sanksinya pidana, maka bank itu akan dikenakan tipi bank atau tindak pidana perbankan. Walaupun demikian, dalam rangka pengawasan internal bank itu sendiri, bank diperkenankan membuat peraturan yang sifatnya internal dari bank itu sendiri yang disebut dengan self-regulation. Inilah yang kemudian kita kenal dalam bank itu dengan SOP, Standard Operating Procedure. Nah, SOP ini adalah pengimplementasian dari turunan undang-undang perbankan dan peraturan-peraturan OJK yang terkait dengan masing-masing kegiatan usaha bank. Ada SOP kredit, ada SOP simpanan atau nasabah simpanan, kemudian ada SOP kegiatan usaha perbankan yang lain. Jadi, SOP ini bila dilanggar, maka yang melanggar SOP ini menjadi tindak pidana perbankan. Itu resiko dan konsekuensinya. Nah, dasar hukum lembaga perbankan, saudara bisa lihat di slide, ada undang yang pertama kali yaitu undang-undang 14 tahun 67, kemudian undang-undang nomor 7 tahun 92, terakhir undang-undang 7 tahun 92, yung toh undang-undang 10 tahun 98, dan ini juga mungkin ke depan akan ada ukrevisi dari undang-undang perbankan yang sudah masuk dalam prolegnas. Kemudian undang-undang bank sentral yang dulu juga pertamakan undang-undang nomor 13 tahun 68, yang kemudian diubah dan diganti keseluruhan dengan undang-undang nomor 23 tahun 99, kemudian undang-undang nomor 3 tahun 2004, dan terakhir diubah satu pasal, yaitu pasal 11, dengan undang-undang nomor 6 tahun 2009, bagaimana keberadaan bank Indonesia yang sifatnya independensi. Jadi, dengan undang-undang yang baru, BI menjadi independensi. Yang berikutnya, kita akan bahas mengenai azas hukum perbankan. Apa yang disebut dengan azas? Azas itu adalah sifatnya mutlak. Pelangkaran azas, maka dia akan menjadi tindak pidana. Oleh karena itu, azas itu tidak bisa diubah, tidak bisa dicamut, dan tidak bisa disimpangi. Ya, begitu juga dengan dalam perbankan. Azas dalam perbankan itu sama dengan jantungnya kegiatan usaha perbankan, ya, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan. Nah, azas hukum perbankan yang pertama adalah azas demokrasi ekonomi. Azas demokrasi ekonomi itu diatur dalam pasal 2, Undang-Undang 7, 92, Yungto, Undang-Undang 10, 98, yang mengatakan bahwa perbankan di Indonesia dalam lokan usahanya berazaskan pada prinsip demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip hati-hatian. Jadi, ada 2 prinsip yang digunakan dalam kegiatan perbankan, prinsip demokrasi ekonomi, dan prinsip hati-hatian. Hal tersebut berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 5. Nah, untuk bagaimana sistem ekonomi dalam demokrasi ekonomi, saudara nanti bisa lihat dalam slide di Kumbel Apps. Nah, kedua, azas kepercayaan. Azas kepercayaan ini disebut fiduciary principle. Azas kepercayaan adalah azas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan atau trust, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan trust masyarakat kepadanya. Artinya, bank itu landasan usahanya adalah trust. Jadi, dia adalah sifatnya services, memberi jasa. Memberi jasa apa? Memberi jasa dalam bidang keuangan. Nah, apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang atau nasabah banyak yang tidak, trust lagi dengan bank tidak tertutup kemungkinan, maka akan terjadi rush. rush itu penarikan besar-besaran dana nasabah dari bank yang bersangkutan. Dan pada akhirnya, karena rush, nasabah tidak percaya pada bank, maka ini bisa terjadi bank akan dilikuidasi oleh OJK. Oleh OJK yang kemudian ditintaklanjuti oleh LPS untuk penyelesaiannya apabila bank itu sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Menurut undang-undang perbankan, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa atau hubungan pinjam-minjam antara debitur dan kreditur yang diliputi oleh azaz-azaz umum dan hukum perjanjian akan. Tetapi, hubungan kepercayaan ini juga diliputi dengan azaz kepercayaan. Azaz kepercayaan ini membebankan kewajiban kepercayaan atau fiduciary obligations kepada bank terhadap nasabah dan begitu juga. Nasabah percaya kepada bank untuk menyimpan dananya pada bank tersebut. Dan bank percaya kepada nasabah untuk meminjamkan uang kepada nasabahnya. Ini yang terkait dengan kegiatan jasa usaha perbankan. Nah, hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana serta hubungan antara bank dengan nasabah debitur dalam kredit dan perjanjian kredit itu adalah hubungan kepercayaan atau fiduciary principle. Sebenarnya bisa lihat dalam slide. Yang ketiga, azaz kerahasiaan atau confidential principle. Azaz kerahasiaan ini adalah azaz yang mengharuskan dan mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelajiman dunia usaha perbankan dan wajib dirahasiakan. Jadi, yang perlu saudara ketahui atau underline atau digarisbawahi bahwa di dalam azaz kerahasiaan di dalam undang-undang 1098 yang menjadi kerahasiaan dari bank itu adalah hanya simpanan. Kalau pinjaman tidak lagi menjadi rahasia bank. Bahkan di dalam undang-undang PT, kalau ada suatu PT yang meminjam uang ke bank harus mempublikasikannya minimal dalam dua surat kabar harian daerah. Tapi, sekarang undang-undang perbankan nomor 1098 yang disebutkan rahasia bank itu adalah yang berkaitan dengan penyimpanan dana. Untuk kepentingan bank itu sendiri, karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya pada bank. Oleh karena itu, rahasia bank itu harus dijaga oleh pihak perbankan itu sendiri. Demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh para mahasiswa. Dan saya ucapkan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.